Memirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia meyakini Cewapres nomor urut 01 Maruf Amin dalam proses administrasi pendaftaran calon tidak menjabat di sebuah badan usaha milik negara atau BUMN. Tudingan Maruf Amin masih menjabat di kepengurusan bank dilontarkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Komisioner KPURI Hasim Ashari mengatakan, Sebagai penyelenggara pemilu yang melakukan proses administrasi masing-masing pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum KPURI mengaku KPU sudah teliti dalam melakukan klarifikasi saat pendaftaran calon termasuk status para pasangan calon dalam struktur BUMN. Sebelumnya tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi menuding bahwa Cewapres nomor urut 01 Maruf Amin masih menjabat dalam struktur BUMN yakni Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Menurutnya sesuai regulasi tak ada larangan bagi calon yang ikut kontestasi di Pilpres tetap bisa mencalonkan meski ia masih menjadi karyawan di dalam anak perusahaan BUMN. Sementara KPU sendiri sebagai pihak tergugat dalam sengketa Pilpres sampai saat ini belum menerima dokumen dari MK terkait adanya perbaikan permohonan gugatan Pilpres 2019. Sepanjang yang kami ketahui pertanyaan utama yang harus saya ajukan adalah apakah lembaga jawab perbankan atau jasa keuangan yang disebut-sebut oleh tim hukum BPN 02 itu BUMN atau bukan. Itu yang paling menyebabkan BUMN atau bukan. Karena di undang-undang jelas yang dilarang menyalonkan diri atau kemudian dipersyaratkan kalau menyalon itu harus menyalonkan diri. Itu adalah pejabat atau pejabat atau karyawan BUMN atau BUMN.